Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Dan di video kali ini, sesuai judul, jadi aku mau review salah satu kuliner legendaris yang ada di Bali Dan aku lagi gak ada di Denpasar, tapi aku lagi ada di Baturiti temen-temen Katanya sih, disini ada salah satu kuliner yang unik banget Karena tempat makan ini, semua menu yang dijual terbuat dari olahan tahu Nah, aku penasaran banget buat cobain kira-kira kayak gimana ya makanannya Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja, let's go! Oke guys, jadi sekarang ini aku sudah masuk ke dalam tempat makannya Dan ternyata di dalam itu, tempat makannya luas banget temen-temen Jadi kayak ada gazebo-gazebo gitu Nah, sekarang aku jadi bingung nih, duduk di mana ya? Rian! 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 Oh my lord, itu kan Lisa Blikpink yang kemarin Kok kamu bisa ada disini? Iya, kita kok ketemu terus sih? Jangan jamang! Halo semuanya! Jadi, sekarang ini kita lagi ada di... Cafe tahu! Cafe tahu! Dan ini ada di Batu Riti temen-temen Eh, by the way, kamu ngapain ada disini? Makanlah! Makanlah! Bakamur! Kamu lagi ngikut-ngikutin aku sampe sini Dih, ikut-ngikutin Jadi, Cafe tahu ini lokasinya ada di Batu Riti, Kabupaten Tabanan Kurang lebih sekitar 1,5-2 jam perjalanan dari kota Denpasar Aku penasaran banget buat nyobain makan disini Karena katanya disini semua menu makanannya itu terbuat dari tahu loh Wow banget kan? Mungkin cuma disini ya, satu-satunya tempat makan yang semua menunya terbuat dari olahan tahu Tuh, kalian bisa lihat sendiri menunya Untuk tempatnya sendiri lumayan luas Dan udara di Batu Riti itu loh, sejuk banget Beda banget lah pokoknya sama di Denpasar Panas bet Pas banget nih buat destinasi kuliner kalian Kalau pas main-main ke daerah Batu Riti Dan disini ada gazebo-gazebo kayak gini Ada tempat main anak-anak Kolam ikan Dan ada mini cafe-nya juga Dan sekarang aku mau langsung makan aja Yuk! Sekarang kita mau makan nih Makan! Sekarang kita udah pesan makanan nih, banyak nih Dan semuanya tahu Dan semuanya itu terbuat dari tahu Di sini aku udah pesan 6 macam menu olahan dari tahu Ada stik tahu tuna Yang terbuat dari leming tuna Kemudian dibalut dengan tahu Digoreng dan disiram dengan saus stik Kemudian ada tahu gembrot Yang mirip dengan tahu gejerot Tapi dengan ukuran tahu yang lebih besar Yang ketiga Ada tahu martabak yang bentuknya mirip lumpia goreng Di dalamnya ada potongan tahu dan telur Kemudian tofu quaker oat mayonnaise Yang diluarnya digoreng menggunakan tepung yang dicampur dengan oatmeal Tofu asem manis Thailand Yang rasa sausnya pedas manis asem khas Thailand Dan terakhir ada steam tofu makarel Dengan potongan tofu yang disiram dengan ikan dan saus makarel diatasnya Makan yuk! Terus ini tahu gembrot Tahu gembrot Ya hati-hati makan ini Nanti bisa gembrot kayak aku Bisa gembrot kayak aku Bang udah bang Kalau yang ketiga kali udah gak lucu lagi Oke oke cukup bercandanya Kamu makannya gak pake nasi? Enggak Daya Tercawa Aku pertama kali sih Baru pertama kali sih kesini Ini tuh udah sama banget tuh ya Ini dari 2003 Jadi kayak udah 15 tahun Dia berdiri Dan sekarang tuh tadi kalau liat menunya Ada 50 lebih masakan yang semuanya Serba tahu Kita cobain steak tahunya Makan! Tahunya yang dibikin steak kayak gini Kemudian disiram sama saus kayak gini Ternyata cocok juga ya Jadi makan tahu Tapi kelasnya kayak kelas Dintang 5 gitu ya Karena makan steak Oh jadi steaknya itu Di bagian dalemnya itu Daging teman-teman Tapi yang di bagian luarnya sini Ada tahunya Nih aku kasih liat ya Nah steaknya yang bagian dalem itu Dia daging kayak gini Nah tapi yang di bagian luarnya ini tahu Oke sekarang aku mau cobain yang lain aja deh Apa ya Tahu gembrot aja deh Tahu gembrot Oke Lu juga cobain nih Vin Tahu gembrotnya Yuk Cheese Cheese Ini enak sih Ada asem-asemnya ya Iya ini kayak mirip tahu gejrot Mirip tahu gejrot sih Cuma ini tahunya lebih gede-gede ya Daripada tahu gejrot Namanya juga gembrot Ini enak banget nih teman-teman Aku suka nih tahu gembrot gini Dan tahunya ini semua bikin sendiri ya Semua bikin sendiri ya Ada tabelnya di sini Tahu dan tofunya Semua mereka bikin sendiri Keren sih Di steaknya itu juga ada kentang gorengnya Tapi dia sama kulitnya jadi kayak wedges gitu loh Nah kayak gini Oh makan apa itu? Ini tahu martabak Martabak tahu? Aku juga mau deh cobain Wow Ini ada cucolanya Ada cucolanya Ada cucolanya nih Berarti pedes Oh pedes Enggak sih enggak Dibawangin mulu Kayak gini Jadi dia ada cucolanya gitu Makan Jadi di dalamnya itu ada telurnya Ada wortelnya Ada potongan daun bawang juga Mirip kayak martabak deh Di bagian luarnya itu crunchy Jadi kulitnya itu garing banget Tapi di bagian dalamnya itu tender ya dia Enak banget Ini telurnya itu sama tahunya itu nyampur jadi satu dan lembut banget Jan ini dari tadi aku habisin sendiri Enak banget Soalnya dalamnya tahunya itu lembut banget Itu apa? Jadi ini tofu quaker Dalamnya itu lembut banget Topongnya ada quaker oatnya gitu loh Oh iya ampun Ini temen-temen Jadi ini digoreng pake Kayak tepung gitu Terus di luarnya ini ada quaker oatnya Ada oatmealnya Quaker oat kan merk ya Jadi atasnya juga udah disiram sama mayonnaise Makan Gak usah dikunyah Baru masuk mulut aja udah langsung ngancur temen-temen Kan tofunya tuh kayak lembut banget Oke kalau yang ini namanya tahu Asam manis island Cheers Oh my god Lembut banget Aku baru tau loh kalau tahu itu ya Ternyata dimasak model kayak apapun aja Bisa masuk gitu Enak gitu Nih gokil nih Ini aku paling suka temen-temen Tahu gembrotnya ini Aku paling suka sih dari semua yang tadi itu Soalnya dia ada asem-asemnya gitu loh Tahu gembrot Sebenernya kalau disuruh milih tahu sama tempe Aku pilih tempe sih Tempat-tempat ini bisa bikin aku jadi jatuh cinta sama tahu temen-temen Ternyata tahu tuh bisa dimasak kayak gini gitu kan Baru tahu aku Kalau kamu beli tahu atau tempe? Kalau aku dari dulu emang sukanya tahu Kamu gak suka tempe? Tapi aku setau 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 Cukup Nah untuk menu yang terakhir kali ini Aku pesen steam tofu makarel temen-temen Coba lihat nih Nih aku belah ya Tahunya tuh lembut banget tuh Kayak puding tau gak? Lembut banget loh Cieeees Kamu kalau lagi pas di rumah Di Denpasar Terus nyulur pengen makan tahu tahu ini Tinggal gocek Ada di Gojek Ada di GoFood Buat temen-temen yang penasaran pengen cobain rasanya Makanan-makanan yang aku cobain disini Kalian yang tinggal di Denpasar Kute, Badung, Jimbaran dan sekitarnya Gak usah jauh-jauh dateng kesini Karena bisa order online lewat GoFood Nah disitu menu makanannya sama Dan dijamin rasanya juga sama Oke? Oke guys Kita baru aja udah selesai makan Dan ya tadi aku suka banget makanannya Karena enak ya Jadi macem-macem olahan tahu gitu Seru sih Oke thank you banget juga buat Vina Udah normal di video aku Sampai-sampai Sampai-sampai Kalian nih yang ini nih ya Yang ini kemarin ada yang minta Kak sering-sering collab sama Kak Vina Gitu katanya Makasih Soalnya aku suka di Treksirian Dia yang bayarin semua makanannya Boleh goh Jangan lupa Kalian juga follow Instagramnya Kak Vina Di Buat temen-temen yang pengen tahu info kuliner apa Info makanan apa yang terbaru di Bali Yang lagi hits Yang enak-enak Pokoknya pasti semuanya Bakalan dia masukin di Instagramnya Oke? Main juga ke channel Youtubenya dia Subscribe ya Subscribe Dan semangatin aku Supaya aku bisa nge-upload video lagi Sekarang lagi bales Oke deh Mungkin segitu dulu untuk episode kali ini temen-temen Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku At UpNomaTravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya